Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Carot Saya kalau ngucapin begini rasanya mantep lalu tertawa Ya karena orang bahagia banyak tertawa Kalau kita banyak tertawa sehat Hati gembira obat manjur Dan kalau kita gembira ada endorbin yang mendongkrak sistem imun Zaman-zaman covid begini banyak pandemi Maka kita harus banyak bersuka cita, tertawa, bergembira Bagaimana kita bisa membangun keluarga yang bergembira, suka cita, rukun, akrab Untuk itulah inspirasi keluarga hadir Saya mau bercerita perjalanan ke Amerika Beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi Saya dengan istri dan anak pergi ke Amerika Meliputi wilayah New York, Philadelphia, Kaniagara Sempat ke Washington, ke Boston Ceritanya adalah waktu di New York Kalau Washington ibu kota, maka New York kota bisnisnya Mungkin itu juga yang akan menjadi ide Indonesia Jakarta kota bisnis, nanti ada ibu kotanya di Kalimantan Semoga jadi supaya Indonesia pembangunannya rata Berbicara New York, kota bisnis, kota metropolitan Dengan apartemen yang tinggi-tinggi, gedung pencakar langit Menjelajahi seluruh wilayah New York Terutama di Manhattan Tapi kalau kita keluar sedikit, masih di area New York Maka kita bisa mengunjungi Patung Liberty Ini salah satu juga ikon yang ada di New York Selain tentunya di Central Manhattan Patung Liberty menarik bagi saya Karena ini dihadiahkan oleh Perancis kepada Amerika Setelah mereka mengakhiri Perang Dinginnya Sebagai tanda persahabatan Dan menjadi salah satu wisata Kalau orang pergi ke Amerika atau ke New York Ya, mesti harus katanya ya Kalau belum, belum sah Patung Liberty ini ada sekelubit kisah yang menarik Yang saya akan angkat sebagai inspirasi Siapa yang membangun atau arsitek dari Patung Liberty ini? Nama lengkapnya Frederick Augusto Bartolgi Nah, sering disebutnya ya Bartolgi Nah, nama paling belakangnya Waktu itu dibuat, itu sebenarnya belum ada helikopter Ya, yang bisa sightseeing Kita bisa tur, nah helikopter, muter-muter dari atas Waduh, itu waktu itu belum ada helikopter Menariknya adalah Patung Liberty itu Atas kepalanya dibuat dengan sangat detail Sehingga sempat terjadi sebuah percakapan Kepada Bartolgi ya Itu kenapa bagian atapnya ini pun Atasnya dibuat begitu detailnya, perfect Kan gak ada yang melihat Siapa yang melihat? Dan Bartolgi menjawab Tuhan yang melihat Memang ini Patung buat Tuhan? Tidak Saya ini bekerja segala sesuatu Mau yang terbaik, yang sempurna Seperti untuk Tuhan Ini sekelumit cerita Tapi yang menurut saya ini Ini esensinya dalam banget Bahwa hidup ini Melakukan segala sesuatu Bekerja, pengabdian Seperti untuk Tuhan Dan perfectionist Sikap perfect, sempurna Mau yang terbaik Maka munculnya Atau muncul sikap yang terbaik Itu menurut saya alasan ini Alasan yang paling dalam Misalnya, ya saya mau mengabdi Mengabdi kadang masihnya Tuhan yang gak ada Ya salah-salah Begitu Tuhan ada Wah gede-gede buk Kalau dalam bicara mengenai hamba Bicara pegawai Sama juga ada bosnya Wah kerja sok sibuk Tapi gak produktif Misalnya Begitu karena bosnya Wah main gadget Buka Facebook Buka Instagram Urusan pribadi Bisa juga buka Instagram Urusan kerja Karena memang bagiannya Adalah marketing online Sikap Bahwa ini untuk Tuhan Waduh Ini menurut saya Dia bekerja Bikin patung Untuk Amerika Jelas-jelas buat Amerika Sebagai tanda persahabatan Dan Siapa yang lihat dari atas Gitu ya Tapi singkat cerita Ketika mulai ada helikopter Ada paket tur Lihat dari atas Waduh Ini perfect Ini bagus banget Ini patung Karena bagian atasnya pun Entah Kalau lihat dari bawah Bagian atasnya sini kan Gak usah Gak akan dilihat ya Dikosongin aja kan Gitu kan Dilihatkan kerangkanya Tapi dia enggak Yang saya mau ambil esensinya Kisah dari Amerika ini Ya kan Kita jalan-jalan ke Amerika Pergi ke New York Pergi ke Manhattan Ya tentu banyak-banyak hal Yang kita bisa dapatkan Selain nilai-nilai Ada kolinernya Ada arsitektur Yang bagus-fokus juga Atau sejarah kota Atau pengunjungi keluarga Di dalam paket perjalanan itu Tapi Saya menyoroti Sebuah nilai Ini kita bawa Dalam keluarga Karena segala sesuatu Aplikasinya Saya bawa Di dalam keluarga Kalau kita Bekerja seperti Untuk Tuhan Istri masak Seperti untuk Tuhan Anak-anak Belajar Seperti untuk Tuhan De facto Istri masak Untuk suami Dan anak-anak Ya sama juga kan De facto Bartolgi bikin Depatung itu Bukan Amerika Tapi dia berkata Waktu ditanya Siapa yang melihat Tuhan Itulah gunanya Indonesia ini Ada Pancasila Nomor satu Sila ketuhanan Bukan berarti Sedikit-sedikit Tuhan Lalu radikal Tapi aplikasi Ketika mengerjakan Sesuatu Seperti untuk Tuhan Bukan hanya Untuk keluarga Menurut saya Untuk pekerjaan pun Ini sebuah sikap Yang baik Tetapi Saya bahas Dalam keluarga Ketika seseorang Suami bekerja Dia mencari uang Kadang capek Kadang lelah Kadang jengkel Ketika mungkin Istrinya boros Anaknya Gak seolah-olah Gak mengerti Bahwa orangnya Susah cari uang Tapi ketika Saya bekerja Seperti untuk Tuhan Itu bisa menguatkan Istri masak Kadang anak Gak suka makanannya Beda selera Dan bilang Gak enak Padahal bukan gak enak Memang seleranya berbeda Karena lidah manusia Berbeda-beda Yang paling enak Yang paling enak Itu masak Buat orang Covid Bulan Juni kemarin Anak saya terkena Covid Delta Rumah sangat penuh Akhirnya Isolasi mandiri Di rumah Ketika anak saya bilang Wah hilang rasa ini Terus gimana Semua makan Rasanya asin Wah Istrinya saya Waktu sempat bantuk Pingsan lagi Di kamar mandi Akhirnya dia istirahat Lalu saya bilang Sama anak saya Mamah udah Tidur Lagi istirahat Kalau kamu butuh Apa-apa Nanti Apa-apa aja Mau memelit Apa-apa masakin Tiba-tiba saya Yakin Berani masakan Kenapa? Karena anak Ilang rasa Kalau orang Kena Covid Kan ilang rasa Jadi makanan apa aja Kan jadi Jadi gak enak Gak ada rasanya Begitu dia sembuh Saya gak nama Masakan lagi Nanti dia tahu Apa itu gak enak Balik ke cerita Mengenai Amerika Bartoli Dia mengerjakan Seperti Untuk Tuhan Kadang-kadang Kita bisa capek Waktu kita Mengharapkan Pujian manusia Pujian pasangan Pujian anak-anak Dan ada kalanya Bahwa anak Anak suka Bukan makanannya gak enak Tetapi beda selera Nah maka Istri harus punya Sebuah filosofi hidup Bahwa hidup ini Adalah kesempatan Untuk mengabdi Untuk beribadah Dan bentuk ibadah Adalah pengabdian Seorang istri Mengurus rumah tangga Itu pengabdian Itu ibadah Seorang suami Mengurus rumah tangganya Bertanggung jawab Mencari nafkah Itu ibadah Nah Menurut Mercah ya Kalimat bahwa Bekerja itu ibadah Mengurus rumah tangga Itu ibadah Ini sebuah kalimat Yang sangat familiar Bukan di Indonesia Ini negara yang agamis Dan Pancasila ini Dan semua agama Mengajarkan hal yang demikian Tapi saya perlu Secara khusus Menekankan hal ini Dengan menggunakan Cerita Bartoldi Waktu membangun Liberty Bahwa Sebuah sikap hidup Bahwa pekerjaan Pelayanan Pengabdian Itu adalah ibadah Seperti Untuk Tuhan Itulah inspirasi hari ini Sampai jumpa Di episode selanjutnya Salam bahagia Luar biasa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton